Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Alam Pak Dewu di channel PakDewuTV Pada video kali ini gue akan membuat sebuah tip dari strip Memputar settingan VPN Dimana kita ketahui apabila kita ingin menggunakan VPN Kita terlebih dahulu cek apakah VPNnya kita gunakan sudah aman dan tidak ada kebocoran Dengan menggunakan warnet atau sejenisnya Untuk memastikan VPNnya kita gunakan sudah aman Dan mendapatkan nilai 100% Di warnet Ayo guys, disini gue menggunakan VPN gratisan Yang bisa di download di watchdream Di google.play Seperti apa Tutorial dan caranya Ikuti terus video ini ya guys Dan jangan di skip Biar kalian belum terpaham Oke kita langsung saja ke tutorial Oke guys kita langsung ke tutorialnya Disini gue menggunakan VPN like style Yang bisa di download di google.play Kita buka saja langsung Aplikasinya Sekarang sudah masuk di Branda VPN yang gue gunakan ya Disini gue menggunakan negara Australia Terserah kalian mau menggunakan negara apa Oke langsung kita aktifkan saja dengan klik go Oke ada iklan sebentar Biasa gratisan guys Oke guys Sekarang gue sudah masuk di VPN Gue sudah on ya Disini ada tanda tulisan stop Menandakan berarti sudah aktif ya Untuk memastikan VPN yang kita gunakan Sudah aman atau belum Kita langsung ke Chrome Kita Ketik saja di pencarian Chrome Warnet Nah ini sekarang gue sudah masuk di Branda Warnet Di mana Di Warnet ini Nilai untuk VPN Yang gue gunakan Anony masih merah ya Nah keamanan juga Hanya 90% Berarti masih ada kebocoran Seperti yang gue bahas tadi di depan Bagaimana tip Bagaimana tip Bagaimana tip Menggunakan VPN Supaya Keamanan ini menjadi 100% Benar-benar aman Dan Anonyme tidak merah gini ya DNS pun disini masih NA Seperti ini langkahnya ya guys Pertama Anonyme kita Pastikan biar hijau Kita scroll ke atas Berlahan Nah disini ada Tulisan Web proxy Lihat di Sebelahnya ada Tanda X Kita klik saja Tanda X ini Nah Oke sekarang kita ke atas Scroll lagi ke atas Kita cek Kita repress Langkah pertama Anonyme kita sudah Warna hijau ya Awalnya merah jadi hijau Kita repress Lagi Sekarang kita scroll Ke atas Eh ke bawah Maksudnya Sorry Kita scroll ke bawah Untuk mengetahui Di mana Kebocoran yang Ada pada PPN kita Kita scroll terus Ke bawah Kita cari Sini Lokasi Sidney Nah ini dia guys Disinilah letak kebocoran Yang Disini letak kebocoran PPN nya guys Tanda merah Tanda merah ini Menandakan Berarti PPN kita Masih ada kebocoran Berarti di Zona Atau di Time Zona waktu PPN menggunakan Australia Sydney Waktu Australia Maksudnya Dengan Gm Tip Plus 1100 Sedangkan Yang bawah ini Ini adalah Zona Di perangkat Kita gunakan Atau di handphone Kita Jadi Tidak Sinkron PPN Australia Zona 05 05 Itu Berarti Unit Status Amerika Nah Bagaimana Supaya PPN Ini Supaya Sinkron Sekarang Kita Lari Ke Pengaturan Kita Masuk Ke Pengaturan Maksudnya Pengaturan Handphone Kita Tutup Kita Masuk Ke Pengaturan Kita Klik Pengaturan Disini Kita Cari Pengaturan Handphone Ini Ya Guys Kita Cari General Manager Management Apa Kita Klik Saja Nah Siada Dead End Time Kita Klik Otomatis Dimatikan Misalkan Begini Matikan Jadi Gini Jadi Aktif Disini Jono Waktu Masih Indonesia Kita Pilih Kita Ini Masih Indonesia Kita Klik Saja Tadi Kita Menggunakan Australia Kita Cari Australia Australia Tadi Negaranya Kan Australia Kotanya Tadi Kita Kalau Tidak Salah 11 00 Sydney Berarti Kita Klik Yang Ini Sudah Berubah Ya Guys Sudah Berubah Kita Kembali Sudah Berubah Australia Faktu Australia Sekarang Kita Kembali Ke Chrome Nah Ini Dia Sekarang Kita Ke Atas Kita Repress Hornet Kita Repress Kembali Oke Oke Guys Berhasil Nah DNS Sudah Muncul Atasnya Sudah Australia DNS Sudah Australia Anonim Sudah Tidak Merah Dan Disini Keamanan 100% Oke Berarti Sudah Tidak Ada Kebocoran Lagi Oke Mudah Mudahan Kalian Mengerti Oke Guys Demikianlah Tadi Video Tutorial Dari Gua Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Gua Tanpa Skip Baik Kalian Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombor Subscribe Bila Kalian Suka Dengan Videonya Boleh Lapa Sejempol Kalau Nggak Suka Dislike Apabila Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Jangan Share Ke Teman Kalian Biar Mereka Men Talu Cara Setting VPN Yang Guna Supaya Tidak Ada Raju Kebocoran Pada VPN Yang Kita Gunakan Karena Banyak Banyak Buga Yang Menggunakan VPN Asal Asal Pakai Tapi Dia Nggak Tahu Cara Tapi Mereka Tidak Tahu Cara Teknik Setting Seperti Apa Harus Cek Pakai Apa Selamat Selamat Share Ke Teman Teman Kalian Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Zombie Apocalypse